Jung Hoyong dan Park Engine dirujak habis-habisan orang Korea, tetapi mega dipuji karena tampil apik kali ini. Itulah highlight konten Mimin kali ini. Assalamualaikum dan selamat pagi para pecinta Red Spark dan Mbak Megawati. Jumpa lagi nih dengan Mimin Red Sparks Indonesia, yang baik hati, rajin belajar, agak sedikit ganteng, tapi tidak suka menabung. Mimin cuma mau nanya nih, apakah jantungnya masih aman? Karena jujur, di pertandingan kemarin bikin deg-degan parah. Apalagi di set keempat, Mimin aja rela nahan boker saking lamanya terjadi deuce. Jadi tanpa basa-basi lagi, seperti biasa kita lihat dulu statistik pertandingan kemarin. Mbak Mega yang tampil apik di pertandingan kemarin berhasil jadi top score Red Sparks dengan mencetak 34 poin, dengan persentase keberhasilan serangan sebesar 44 persen. Kemudian disusul oleh Bukilix 30 poin, lalu ada Pyo Sungju 13 poin, dan pemain lainnya hanya mencetak poin di bawah 10. Untuk poin yang didapat dari hasil blocking, justru Megawati yang lebih banyak mendapat poin, ketimbang dua middle blocker Red Sparks yang hanya mencetak satu poin. Artinya ada yang salah dengan para pemain middle blocker Red Sparks. Untuk statistik pertandingan Hyundai Hill State, Mbak Mo Ma yang bermain sangat bagus berhasil mencetak 34 poin. Kemudian disusul oleh Wipawi dengan 19 poin, Jung Jiun 15 poin, kemudian dua middle blockernya masing-masing mencetak poin di atas 10. Kita pindah pada kelas semen sementara Filiq putaran ke-1. Red Sparks kini berada di urutan ke-3 setelah posisinya digeser oleh Hyundai Hill State, dan posisi juru kunci masih ditempatin oleh Heipas. Untuk posisi top score sementara Filiq, kini Mbak Mega naik ke peringkat ke-4 setelah kemarin berhiasil mencetak 34 poin. Dan selanjutnya kita lihat aja komentar para fans Korea. Mega bermain dengan sangat baik hari ini, padahal dia sudah dijaga oleh dua blocker lawan di garis depan. Tetapi masalahnya adalah Mega selalu dikasih bola. Dia melakukan beberapa serangan dari belakang secara beruntun, dan Setter terus memberikan bola kepada Mega. Jadi Mega harus mengatasinya. Mega kau seperti keledai hari ini. Jadi orang ini menganggap Setter kurang variasi umpan bola, sehingga walaupun Mega udah capek, tetap aja dikasih bola. Jika Mega, Kiliq telah melakukan banyak hal seperti yang mereka lakukan tadi. Seharusnya pemain tengah atau middle blocker bisa melakukan serangan cepat atau melakukan blocking. Dan memang benar, kedua middle blocker tidak bermain dengan baik hari ini. Mengapa Jung Ho-yong permainannya terlihat seperti mengalami kemunduran? Padahal, dua atau tiga tahun yang lalu, saat itu Jung Ho-yong adalah middle blocker peringkat pertama di tim nasional Korea. Sekedar info, dua middle blocker Red Sparks, Enjin, dan Ho-yong, adalah pemain tim Nas Korea Selatan, dan bisa dikatakan adalah pemain inti di tim Nas. Middle blocker Jung Ho-yong dan Enjin, kalian tahu berapa banyak kalian berdua dibayar? Sadarlah, meski tidak bisa bermain di posisi lain, namun posisi tengah adalah yang paling terburuk hari ini. Memang sih, semenjak melawan IBK Altos sampai sekarang, middle blocker Red Sparks itu belum jalan dengan sempurna. Tidak, saya sangat sulit menerima bahwa dua pemain asing, maksudnya Mega dan Bukilix, mencetak 63 poin, tetapi tidak bisa mendapat poin. Poin yang dimaksud adalah poin yang didapat jika menang. Apa yang sedang dilakukan oleh para pemain domestik Korea? Noh Ran dan Pyo Sung Ju bermain baik hari ini, tapi yang lainnya, maksudnya middle blocker, benar-benar bermain buruk. Serius, apakah sistem pemblokiran kita ada? Baik blocking di bagian samping, maupun di bagian tengah, tidak ada blocking yang efektif. Apa yang kalian lakukan? Memang sih, di pertandingan kemarin, blocking Red Sparks itu nggak jalan sama sekali. Bahkan smash-nya Wipawi aja nggak bisa di-blocking. Jong Kwan Jang memiliki dua middle blocker, yang jika digabungkan bernilai lebih dari setengah miliar won Korea, dan mereka hanya bisa menghasilkan satu poin blocking. Apakah ini sungguh masuk akal? Sekedar info, park engine gajinya adalah 4,1 miliar, dan Jung Ho Young gajinya 2,4 miliar. Jujur saja, Mega dan Bukilic sudah cukup berbuat banyak di pertandingan hari ini. Tetapi middle blocker dan setter, bermain sangat jelek hari ini. Menurut Mimin, setter bukan jelek mainnya, cuma kurang variasi serangan aja, karena terlalu bergantung pada Bukilic dan Mega. Tidak! Hanya Mega yang berhasil melakukan serangan beberapa poin hingga deus, dan Mega akan langsung melakukan blocking, meski dia sedang kelelahan. Tolong beritahu setter untuk mengumpan ke sisi lain, atau yang jadi pelapisnya Mega. Seperti yang Mimin katakan tadi, bahwa ketergantungan setter pada Mega dan Bukilic itu sangat tinggi, karena mungkin persentase untuk menjadi poin sangat tinggi, ketika diumpan pada Mega atau Bukilic. Karena Pyo Sungju itu agak kesusahan, kalau ketemu lawan yang middle blockernya bagus. Pada akhirnya, hanya Bukilic dan Mega yang kehabisan stamina, padahal pertandingan selanjutnya adalah melawan hungkuk Pink Spiders. Sungguh ini tak dapat dipercaya. Jujur kemarin Mimin agak kasihan juga melihat Mbak Mega, karena udah jadi penyerang, merangkap jadi middle blocker, jadi asisten setter, bahkan beberapa kali harus pontang-panting mengambil bola yang agak sulit. Saya tidak habis pikir, Mega dan Bukilic mencetak skor 64, tetapi dua pemain di bagian tengah, maksudnya Jung Hoyong dan Enjin hanya mencetak skor 8. Permainan macam apa ini? Sekedar info Enjin mencetak 5 poin, dan Hoyong hanya mencetak 3 poin. Kemampuan pengambilan keputusan Bukilic lebih jelek dari Mega. Jung Kwanjang hanya perlu mengganti setter Yum Yesun dan pelatih Ko Hejin untuk menjadi juara. Kombinasi atau duet Mega dan Bukilic sangat menakutkan. Seandainya kemarin middle blocker tampil maksimal juga, Mimin yakin Red Sparks bisa menang muda lawan Hyundai Hill State. Mega dan Bukilic adalah pemain yang terbaik, tetapi yang jadi masalahnya adalah pemain dalam negeri atau pemain lokal Korea. Jung Hoyong cobalah melakukan blocking dengan benar saat nanti melawan hungguk Pink Spiders. Blockingmu terlalu buruk. Atur timing memblokirmu dengan benar. Dan parahnya, Mimin sempat baca komentar di Nafer, ada yang bilang kalau Hoyong mending jadi artis aja, nggak usah jadi pemain volley. Jung Hoyong, Park Engine, Yum Yesun, dan Nohran. Kalian seperti pemain amatiran ketika bermain melawan Hyundai Hill State hari ini. Tanpa Bukilic dan Mega, Red Sparks akan berada di posisi terakhir kelasemen. Memang benar bahwa Ko Hejin adalah pelatih amatiran yang tidak memiliki taktik dan strategi dalam bola volley profesional. Jadi mengapa klub Jung Kwanjang memberinya kepercayaan? Menurut kalian, apa penyebab menurunnya dua pemain middle blocker Red Sparks? Berikan komentar kalian di bawah. Dan terima kasih sudah selalu nonton konten sederhana Mimin ini. Dan kalau suka silahkan di like, share, komen, and subscribe. Dan sampai jumpa kembali di konten Mimin yang lain. 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 Sampai jumpa kembali di konten Mimin yang lain.